Halo Pemirsa Kompas.com, balik lagi di channel Youtubenya Kompas Otomotif. Nah, di sebelah saya, sekarang sudah ada mobil baru untuk kita review bareng-bareng. Nah, seperti yang sudah dilihat, ini adalah Mini, tapi bukan Mini yang biasa. Apa istimewa Mini ini, coba kita lihat bareng-bareng. Ya, ini dia Mini Cooper Cabrio. Mini Cabrio paling murah yang ditawarkan Mini di Indonesia. Seperti apa impresinya berkendara dan bagaimana fitur-fitur yang ditawarkan di Mini ini. Mari kita simak bareng-bareng. Nah, sebelum kita lebih jauh dengan Mini Cooper Cabrio ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini, dan dukung kami terus untuk menghadirkan video-video menarik buat Anda yang penggemar otomotif. Nah, Mini Cabrio hadir pertama kali, kalau tidak salah, sekitar medio 2015-2016 awal ya. Dia ditawarkan oleh Mini Indonesia untuk penggemarnya yang menginginkan sensasi berkendara yang berbeda dengan Mini biasa. Mini 3 pintu, Mini 5 pintu. Nah, dan ini adalah Mini Cabrio produksi 2019. Kemudian, ini adalah varian terendah dari Mini Cabrio yang ditawarkan di Indonesia. Jadi, ada Cooper, Cooper S, dan JCW yang paling atasnya. Nah, dari desain, kalau kita lihat, bareng-bareng tidak ada yang berbeda dengan Mini biasa, karena ya memang desainnya Mini ikonik seperti ini ya. Ada lampu LED di depan untuk headlamp-nya dengan DRL yang melingkar di bagian sini. Cukup menarik untuk harian. Kemudian, penerangannya juga cukup bagus karena sudah LED tadi. Kemudian, di fasia depannya ini kita lihat sentuhan chrome banyak banget ya. Kalau misalnya, biasanya di Cooper S ada tulisan S. Nah, di sini benar-benar kosong. Kosong yang kita lihat. Kemudian, di bagian bawahnya ada fog lamp. Dari sisi depan, tidak berbeda jauh ya dengan Mini. Ada sentuhan di hoodnya ini ada sentuhan body yang tampak keluar gitu ya. Ya, simple dan masih tetap ikonik layaknya. Mini. Coba kita lihat ke bagian samping. Bagian sampingnya kalau kita lihat di sini, karena ini ada varian terendah ya. Jadi, biasanya kalau Mini itu di penutup kaca spionnya itu warnanya bisa berbeda dengan body. Tapi di sini adalah warna menyatu, warna body. Kemudian, ada sentuhan chrome juga di pegangan pintu. Untuk sebelah sisi kiri dan kanan juga ada untuk sein, untuk membantu melihat pengmudi lain. Jika kita ingin berbelok. Ini ada di sini nih. Nah, untuk kaki-kaki. Tampak bold ya, kuat. Dengan adanya fender hitam ini. Ya, sentuhan-sentuhan sedikit untuk biar nggak membosankan hari-hariannya. Kemudian untuk peleknya, ini modelnya seperti propeller pesawat terbang ya. Ukurannya 20545R17. Jadi 17 inci. Ini ada palang gini. Two-tone. Yang cukup manis terlihat. Dan cocok digunakan di Mini ini. Coba sekarang kita lihat ke bagian belakang. Nah, sekarang beranjak ke bagian belakang. Setelah tadi kita bicara samping, bagian belakangnya ini cukup sederhana ya. Dengan banyak aksen chrome di beberapa bagian. Seperti rumah untuk lampu belakang. Kemudian di atas part nomor ini. Kemudian di bagian bawah, kita lihat ada lampu di bawah. Yang juga ada aksen chrome. Kemudian di belakang juga tulisan Cooper ini. Detail menarik dari Mini yang terbaru adalah, model-model Mini yang terbaru adalah, lampu belakang ini desainnya cukup lebar ya. Dengan bentuk bendera Union Jack yang atraktif. Menurut saya, ini salah satu lampu belakang yang paling menarik sih. di mobil-mobil jaman now. Dan ya, cuma Mini sih yang bisa ngelakuin kayak gini. Kemudian, kalau misalnya kita melihat, di sini atapnya tertutup. Jangan mengira bahwa bagasinya nggak ada. Ini bagasinya ada. Kita buka bagasinya. Nah, ukuran bagasinya Mini Cabrio ini tidak bisa dibilang kecil sih. Karena dia ukurannya 160-215 liter. Ya, cukup untuk menaruh tas-tas kecil ya. Mungkin kalau yang berpergian, untuk jalan-jalan biasanya. Ini cukup nih. Nah, setelah kita puas bahas bagian luar, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Let's go! Nah, sekarang kita ada di bagian kabin Mini Cabrio Cooper. Mini Cooper Cabrio. Apa sih yang bisa didapet dari varian terendah dari Cabrio ini? Kalau bisa dilihat nih, desain ininya, dashboardnya nggak terlalu berbeda ya dengan Mini Cooper yang lain. Jadi, di sini kita akan lihat, kalau digambarin nih, padat di bagian tengah nih. Banyak pengaturan tombol-tombolnya ya. Kalau dari sisi pengumudi, sentuhan kulit ini sudah ada di lingkar kemudi. Kemudi juga punya beberapa tombol untuk pengaturan. Seperti sebelah kanan ini untuk audio, dan kiri untuk cruise control ya. Dia ada cruise control-nya. Dan cukup mudah digunakan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Meter Cluster-nya cukup sederhana, seperti Mini-Mini yang lain. Cuma ada penunjuk manual ya, untuk kecepatan dan RPM mesin. Tapi ada sedikit M.I.D. di sini yang ada info-info seputar odometer, seperti itu. dan bahan bakar, dan lain-lain. Soft touch, bagi yang pengen cari soft touch, cuma ada di sini nih. Ini soft touch, soft touch. Door trim-nya masih pakai plastik keras ya. Dan warnanya hitam, nggak ada two-tone sentuhan-sentuhan yang lain gitu. Cukup sederhana hitungannya, karena memang paling utama adalah dashboard ini. Bagian dashboard ini. Di tengah, untuk audio hiburan, ada layar sentuh ya. Layar sentuh dengan beragam menu hiburan. Kemudian di bawahnya ada AC, pengaturan AC yang masih diputar, dengan petunjuk digital untuk suhu. Di bawahnya ada beragam tombol lagi, yang cukup menarik, karena saya suka ini, tombol start-stopnya ada di tengah sini, dan berbentuk seperti tombol di mobil-mobil balap gitu deh. Asik banget kayaknya. Kemudian ada di sebelahnya ada tombol auto start-stop, kemudian ada traction control, dan mode berkendara yang nanti akan kita bahas di sesi impresi berkendara. Di bawahnya ada pengisian daya. Ini cukup banyak. Ada USB dan lightning bolt. Nah, lanjut ke bagian tengah. Di bagian tengah ada tempat minum ini ya. Terus kemudian tuas transmisinya cukup menarik, nyaman digenggam, bentuknya lonjong gitu. Dengan tombol P ditekan, ada tombol P, RND dengan manual. Di konsol tengahnya ada tombol media, pengaturan media ya, untuk ini di sini, yang bisa memudahkan akses. Dari sisi ergonomis jok, ini meski kulit, sayangnya pengaturannya masih manual ya, belum elektrik. Jadi cukup membutuhkan waktu untuk pengemudi menemukan settingan yang pas untuk dia duduk di sini. Nah, sekarang penasaran sih di baris kedua yang terlihat sempit, tapi benar nggak ya sempitnya? Coba kita lihat bareng-bareng. Nah, sekarang coba kita masuk ke baris kedua. Di sini ada tombol untuk memajukan kursi di baris pertama. Oke, ini adalah mungkin ukuran pengemudi saya ya. Di sini bisa dibilang sempit. Saya nggak bisa bohong ya, ini sempit-sempit. Tapi, untuk ruang kaki masih ada jeda, sedikit di sini. Saya bisa menggambarkan sekitar satu genggaman tangan saya ini. Kemudian, karena desain dari bangku baris pertamanya, itu meneku ke dalam, jadi ada ruang lagi untuk kaki. Ada ruang untuk kaki. dari segi sandaran, ini tegak banget. Saya nggak melihat ada tuas untuk lebih rebah lagi. Jadi, saya pikir ini adalah bentuk duduk yang memang sudah di-fix ya, dari Mini. Apa sih yang ada di baris kedua? Kalau untuk kenyamanan penumpang, di sini ada cup holder, kemudian ada ruang penyimpanan di kiri dan kanan, dan ada speaker. Dan, saya bisa bayangin sih, kalau ini ketutup, kayaknya kan lebih terasa sempit lagi ya. Begitu. Untuk akses sendiri, bisa dibilang ya, cukup mudah ya. Ini ada tuasnya, kita dorong, terus kita keluar. Nah, kemudian, kita masuk ke bagian mesin, sektor mesin. Kalau dibuka cup mesin ini cukup padat ya, hampir nggak ada celah. Mesin 1500 dengan twin power turbo, ini menghasilkan tenaga 100 kilowatt, atau sekitar 135 horsepower. Nah, tenaga tadi dipasangkan dengan transmisi dual clutch, steptronic, dan diklaim oleh Mini, ini dapat membantu meluncurkan mobil ini dari 0 sampai 100 km per jam, itu dalam waktu 8,7 detik. Dan, kita ngomongin lebih jauh, impresinya, setelah ini. Nah, pemirsa, sekarang kita masuk ke bagian impresi berkendara dengan Mini Cabrio. Yang paling pertama dirasakan adalah pengaturan posisi duduk. Seperti tadi saya udah bilang, tempat duduk ini tidak diatur elektrik. Di sini ada tuasnya, maju mundur, dan ini untuk maju mundurnya. Di sini. Kemudian, untuk kemudi bisa diatur, tilt dan teleskopik, yang pastinya akan memudahkan Anda untuk mendapatkan posisi mengendara yang terbaik. Berkendara dengan Mini, saya pikir tidak berbeda jauh dengan model-model yang lain ya. fun to drive-nya paling pertama terasa. Nah, fun to drive itu hadir dari mesin serta sistem transmisi yang berpadu cukup cocok ya. Dengan keinginan kita mungkin sedikit meliuk-liuk di jalan. Kemampuan berkendara meliuk-liuk tadi di jalan itu tidak lepas dari dimensi Mini yang cukup kompak. Dari sisi berkendaranya, setirnya terbilang cukup cepat untuk mengikuti keinginan pengemudi. Kita bisa cepat berbelok ke kiri ke kanan, tidak ada jeda. Terus, kemudian yang bisa saya bagikan juga adalah ke pengalaman mencoba beberapa mode berkendara seperti green, mid, dan sport. Di sini ada tiga, jadi yang tengah, mid, kemudian green untuk pengendaraan yang lebih ramah lingkungan, lebih irit bahan bakar, juga sport yang lebih berternaga. Dan masing-masing mode berkendara tadi memberikan efek yang cukup terasa ya. Dari kemudian, kemudian lebih stiff dan kemudian cocok untuk digunakan di beberapa kesempatan seperti jalan tol yang lengang untuk sport, kemudian jalanan padat cukup di eco ataupun mid. Menggambarkan mode berkendara ini cukup menarik karena kita mulai dari sport saja, itu transmisinya berpindah secara cepat dan asupan tenaga dari torsi di bawah itu langsung terasa untuk kemudian melesatkan mobil ini cukup cepat. untuk green terasa sekali ditahan power outputnya yang kemudian berdampak pada sedikit lag ya, transmisinya agak lama gitu, kemudian perpindahannya juga agak sedikit lemot. Nah, selama saya berkendara ini menggunakan cabrio lebih banyak menggunakan mode mid. Di sini juga ada mode manual tulisannya M atau S sport gitu dengan jadi posisikan tuas transmisi DD kemudian geser ke kiri itu kita bisa merasakan sensasi memindah gigi secara sendiri ya. Jadi untuk menambah gigi ke bawah untuk mengurangi gigi ke depan dan mungkin ini yang sedikit kurang memang feel fun to drive-nya kalau misalnya di Cooper S atau JCW itu punya pedal shift di sini nggak ada pedal shift jadi agak mana ya biasanya pindah-pindah mudah di sini jadi harus di sini tapi ya sedikit mengurangi kesenangan berkendara tadi. Seperti produk Mini yang lain Mini Cooper Cabrio ini suspensinya terbilang keras ya karena mungkin mengejar fun to drive tadi yang butuh kecepatan dan manuver yang cukup ekstrim mungkin itu lebih enak tapi ketika digunakan untuk kendaraan berkendara biasa melewati jalan yang sedikit bergelombang saja itu terasa sekali cukup keras ya gitu dan itu kalau misalnya pengaturan joknya belum pas jadi agak kerasa punggungnya cepat capek nah experience lain selama kayak Cabrio seperti yang kita tahu bagian atap ini punya celah-celah udara yang dapat membuat suara sekitar itu masuk kalau di perhatikan dengan seksama jadi benar-benar kita apa konsentrasi nih wah ambien suara di sekitar jalan raya itu masuk-masuk lebih masuk dibandingkan mode yang hardtop ya jadi ya tapi kemudian itu bisa dikurangi ya dengan kualitas audio yang terbilang baik dengerin lagu kesukaan dan memang harus nyala terus nih sistem sistem hiburan ini untuk membantu meredam suara dari luar ini kemudian beberapa fitur yang ditonjolkan di Mini Cooper Cabrio ini salah satunya adalah kamera belakang dengan sensor parking cukup membantu juga tapi ini lucu deh ada tulisannya jangan jangan terlalu mempercayakan kamera belakang jadi memang harus melihat kiri dan kanannya lebih seksama sudut pandang atau memandang ke depan gitu ya sensasinya memang itu tadi Mini menghadirkan sensasi yang cukup menarik karena kacanya ini terbilang hampir tegak lurus berbeda dengan mobil-mobil kebanyakan yang landai gitu jadi ini cukup menarik sih ya klasiknya ada kerasa gitu tapi masih terbilang baik untuk memantau kiri kiri dan kanan meski pilar A nya ini sangat tebal yang menarik justru bagi yang punya kebiasaan kalau misalnya pindah jalur tetap menengok seperti saya sebelah kanan atau kiri karena disini tidak ada pilar A eh pilar B maaf tidak ada pilar B jadi terpampang luas jadi terlihat kalau biasanya kan pilar B nya menghalangi ini kita melihat gini aja sudah cukup membantu untuk memastikan bahwa gak ada mobil yang ada di blind spot gitu nah itu tadi impresi singkat kita dengan Mini Cooper Cabrio hmm kalau bisa disimpulin sih buat penggemar Mini yang pengen tampil berbeda dari Mini-Mini lain ya Mini Cabrio ini salah satu jawabannya Mini Cooper Cabrio ini dibanderol 865 juta eh sebagai varian terendah dia cukup bersaing sebenarnya dengan beberapa model Mini lain yang hardtop ya yang Mini 3 pintu kalau gak salah di bawah itu yang 5 pintu yang paling bawah itu setara dengan dia dan masih ada Clubman dan Countryman yang kalau anda nambah dikit bisa dapet sih dengan 2 model itu tapi Mini Cabrio ini menawarkan hal yang gak ada di mereka yakni atap yang bisa terbuka dan sensasi berkendara yang berbeda dari saudara-saudaranya tapi sebenarnya kalau dipertanyakan lagi siapa sih yang butuh mobil dengan convertible ya dengan atap terbuka ini karena sangat jarang ya di pasaran sekarang ini kayaknya cuman Mini yang menawarkan model dengan Cabrio ini beberapa waktu sebelumnya ada Mazda MX-5 Miata yang sayangnya dijual terbatas jadi kayaknya itu gak bisa didapet lagi di pasaran kemudian kalau dipakai di Jakarta ya sasa saja sih kalau anda mau menaik ini di Jalan Sudirman dengan atap terbuka bisa boleh karena anda punya anda punya Mini Cabrio jadi harus dipakai tapi kalau misalnya pengalaman maksimalnya kompas pernah nyoba itu ada di Bali dan asik banget karena anda bisa jalan-jalan di pinggir pantai dengan atap terbuka itu sensasinya maksimal banget tapi balik lagi ke anda kalau emang anda pengen ini untuk sehari-hari harian bisa dipertimbangkan oh dan juga karena model atap yang seperti ini saya pikir pastinya akan butuh perawatan yang berbeda dengan atap biasanya oke itu saja kesan singkat kita dengan Mini Cooper Cabrio Mini Cabrio termurah yang ditawarkan di Indonesia jangan lupa ikuti terus akun Youtube-nya kompas otomotif dengan berbagai video-video di dalamnya klik like dan subscribe untuk dapat info video terbaru sekian dan terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati